Intro Menjelang pergantian tahun 2018, jajaran Polsek Sabak Barat beserta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jamung Timur menggelar Razia Gabungan. Razia dipimpin langsung ke Polsek Sabak Barat Ibda Ika Widyat Miko dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jamung Timur AKBP Cecep Subariat beserta jajaran. Razia dilaksanakan di Simpang Parit Culum Kabupaten Tanjung Jamung Timur. Razia ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba bagi para sopir karena dapat membahayakan para pengguna jalan yang lain. Petugas langsung melakukan tes urin kepada sopir-sopir tersebut. Dari tes urin, petugas menemukan dua orang positif menggunakan narkoba. Menurut keterangan Kepala BNN Kabupaten Tanjung Jamung Timur, AKBP Cecep Subariat, yang positif menggunakan narkoba akan direhabilitasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Kepala BNN Kabupaten Tanjung Jamung Timur, Dari Jambi, Hendrianus Tribrata TV, Salam Tribrata.